Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali di chapter 8, Fat Amplifiers. Dan seperti biasa, chapter 8 ini cukup panjang, sehingga kita bagi menjadi 2 atau bahkan 3 bagian untuk chapter ini. Jadi, ini adalah chapter yang pertama. Mari kita lanjutkan dengan kuliah ini. Baik, kita mulai dengan GVET Small Signal Model. Small Signal Model ini, istilah ini dimunculkan karena pada intinya GVET itu adalah device yang non-linear. Tapi kalau kita menggunakan untuk small signal, signal yang kecil saja, maka kita bisa menyatakannya sebagai linear. Jadi, kurang lebih itu tujuannya. Meskipun di sini kita tetap mempelajari GVET sebagai device yang non-linear. Baik, kita mulai dari sebelah kiri di sini. Ini kita punya device dasar kita, yaitu GVET ya. Di mana ada input voltage dan ada output current. Input voltage diwakili oleh VGS dan output current diwakili oleh ID. Di mana ID sama dengan IS atau current source. Kita akan melihat hubungan, karena dua parameter ini adalah parameter penting. Satu parameter sebagai input, satunya lagi. ID sebagai output parameter. Maka kita akan melihat hubungan keduanya di sini. Dalam supply equations, kita punya hubungan bahwa output current itu merupakan fungsi dari input voltage VGS. Yang dinyatakan dalam persamaan supply ini. Jadi VGS kita sebut sebagai input variable atau control variable. Kemudian ID SS dan VP ini adalah konstanta, konstant parameter. Dan kan ID-nya ini adalah output parameter. Nah, seperti biasa kalau dalam hubungan persamaan matematik ya, kita ingin melihat hubungan output dengan input itu bagaimana. Apalagi dalam bentuk AC signal ya, dalam bentuk perubahan, maka kita lihat di sini perubahannya adalah delta ID atau DID. Itu sama dengan sesuatu yang di sini kita sebut sebagai GM atau transkonduktan. Dikalikan dengan delta VGS, perubahan dari input voltage. Jadi GM itu sendiri nantinya adalah hubungan, rasio antara perubahan output current terhadap perubahan input voltage. Jadi kalau kita ingat di sini, dalam persamaan ID terhadap VGS ya, sebagai fungsi VGS, kita nyatakan dalam persamaan atau grafik yang kita sebut sebagai transfer function di sini. Kita akan mendapatkan fungsi ini. Dan GM nantinya adalah slope yang ada di setiap titik di dalam graphical ini. Baik, kita lanjut dengan bagaimana kita men-derive, menurunkan GM dari fungsi socle function ini. GM sama dengan DID per DVDS. ya, maka IDS-nya karena ini adalah konstanta, bisa kita keluarkan, kita tinggal menurunkan ini ya. Anda urutkan sendiri di sini, maka akan muncul terakhir adalah ini, ya, persamaan ini. yang pada akhirnya GM itu sama dengan 2 IDSS per VP, dikalikan dalam kurung di sini, 1 minus VGS per VP. ya, jadi, persamaan ini kalau kita analisa sedikit, kita ingin mendapatkan sesuatu yang mungkin agak sistematik sedikit, kita nyatakan saja kalau VGS sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan suatu nilai yang kita sebut sebagai GM 0, ya. GM 0 itu adalah GM pada saat VGS-nya 0. nilainya adalah sekian, ya, seperti yang terlihat di sini. Sehingga kita bisa meringkas persamaan tersebut, menjadi lebih enak dilihat, yaitu GM sama dengan GM 0, dikalikan 1 minus VGS per VP. Nah, dari sini kita melihatnya lebih jelas, lebih gamblang, kita bisa mengatakan bahwa GM itu merupakan fungsi linear terhadap VGS-nya. Jadi, transkonduktans, ya, GM itu transkonduktans, yang menghubungkan output current terhadap input voltage, itu berhubungan secara linear terhadap VGS-nya. Intinya, GM itu akan berubah sesuai dengan perubahan VGS secara linear, ya. Yang digambarkan di sini, the maximum value of GM terjadi pada saat VGS-nya sama dengan 0, dan pada saat minimum adalah di sini, pada saat VP, ya. Dan di sini adalah nilai perubahannya di sini. Dan GM-nya akan berubah sesuai secara linear terhadap perubahan VGS. Nah, ini yang kadang-kadang agak misleading sedikit, mahasiswa sering bertanya, Loh, Pak, si GVET kan adalah device non-linear, kuadratik. Kenapa GM-nya kok dia linear terhadap VGS, dia berubah linear? Nah, jawabannya begini. GM itu kalau untuk device yang linear, device-nya linear, GM-nya harganya harus fix, 0. Sorry, bukan 0, fix, sesuatu nilai, ya. Tidak berubah karena VGS. Sedangkan di sini, dia berubah secara linear terhadap VGS. Linear itu adalah linear perubahan dari transkondukans-nya. Jadi, device-nya itu tidak linear, ya. Jelas ya di sini. Jadi, ini kita sebut, grafik ini kita sebut effects dari VGS, ya, terhadap GM. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya di sini. Nah, sekarang kalau tadi perspektifnya adalah melihat perubahan GM terhadap VGS, sekarang kita melihat perubahan GM terhadap ID atau drain current. ya, kita lihat di sini, kita dari socle function, ya, kita mendapatkan 1 minus VGS per VB itu sama dengan root square dari ID per ID SS. Ya, sedangkan kita tahu GM itu sama dengan GM 0 dikalikan 1 minus VGS per VB. Jadi, kita bisa menyatakannya dengan mudah di sini. Dari perspektif lain, ya, kalau tadi GM adalah fungsi dari VGS, sekarang GM sebagai fungsi dari ID, ya. Anda lihat di sini. Jadi, kalau tadi GM itu adalah fungsi linear dari VGS, sekarang Anda lihat di sini GM adalah fungsi root square dari ID, ya. Nah, jadi kalau ID-nya sama dengan ID SS pada saat maksimum ini, ya, maka GM-nya sama dengan GM 0. Pada saat ID-nya sama dengan separuh dari ID SS, maka GM-nya adalah sama dengan 0.7 GM 0, ya. Sedangkan kalau ID-nya sama dengan seperempat dari ID SS, maka GM-nya adalah separuh dari GM 0, ya. Kurang lebih itu. Jadi, sekali lagi jangan bingung, apalagi kalau kita melihat dari persamaan yang di depan, ya, linear, tapi itu adalah GM-nya yang linear, dengan fungsi transkunduktans-nya itu, ya, atau transfer fungsinya adalah non-linear. Sedangkan kita menyatakan non-linearitas dari device itu, dari sininya, ya, dari transfer draft-nya ini. Baik. Kita lanjut, kita mulai sekarang. Kalau kita tadi sudah berbicara tentang hubungan antara input-output, ya, yang kita nyatakan sebagai hubungan transkunduktans, output ke input-nya, sekarang kita mulai melihat, memilah-milah parameter apalagi yang ada di dalam device tersebut. Kita mulai dari input impedance. Kita tahu sebelumnya bahwa input impedance dari GVET itu adalah tidak beringgah, ya. Kita sudah mengenalnya sebelumnya. Nilainya antara, ya, ini berbeda dengan PGT yang input impedance-nya relatif rendah, ya, device-nya, ya. Di sini nilainya sama dengan satu, apa ini, 10 pangkat 9, 1 giga, giga ohm. Bahkan bisa tera ohm. Bahkan sampai 10 pangkat 15 ohm. Yang ada di MOSFET dan MESFET. Dan ini sangat jauh dibandingkan dengan input impedance dari device dari PGT sendiri. Jadi, untuk kasus yang kita diskusikan di sini adalah signal analog. GVET ini, meskipun dia non-linear, tapi kalau kita bicara small signal, GVET ini, bahkan MOSFET dan MESFET, sangat berarti dan sangat berguna sewaktu digunakan di read-out circuit, di MOSFET, ya, sorry, di read-out circuit itu di pre-amp, ya. di mana dibutuhkan very-very high input impedance, supaya tidak membebani source kita. Source yang kita probe, yang kita deteksi, di mana biasanya source-nya sangat kecil, supaya tidak berubah sewaktu kita ukur, ya. Jadi, kita membutuhkan high input impedance device. Dan umumnya GVET, ya, GVET, itu pada umumnya. Itu banyak juga digunakan untuk alat deteksi, yaitu untuk pre-amp, di mana penguatannya tidak perlu harus tinggi sekali, tidak perlu harus pakai arus yang besar, sehingga kita bisa menganggapnya dia bekerja di area yang linear. Nah, output impedance kita analisa dari output karakteristik, yaitu kuadran karakteristik dari si GVET-nya, ya. Anda tapi pasti masih ingat bahwa ID adalah fungsi dari, ID selain fungsi VGS juga merupakan fungsi dari VDS, ya, drain source voltage, ya. Nah, dan Anda tahu output karakteristiknya seperti ini. Idealnya ini adalah flat, ya, tapi tidak ada yang ideal, pasti dia akan naik sesuai dengan kenaikan dari VDS. Dan slope inilah yang kita sebut sebagai slope yang menyatakan, apa namanya, output impedance atau output resistance yang inherit ada di dalam device GVET tersebut, ya. Dan definisinya adalah ini, RD sama dengan delta VDS, ya, delta VDS, ini delta VDS dibagi terhadap delta ID, ya. Jadi, kebalikan dari, apa namanya, dari slope-nya. Kalau slope kan biasanya delta ID dibagi delta VDS, ya, berarti, berarti RDI-nya adalah seper dari slope-nya. Slope-nya sendiri kita sebut sebagai GOS atau YOS, ya. Trans-constructance. Baik, range-nya umumnya adalah 10 U.S., ya, micro Siemens ke 50 micro Siemens, ya, yang kurang lebih nilainya mungkin sekitar 20 sampai 100 kilo ohm. Jadi Anda, seperti juga yang ada di analisa PGT waktu itu, unit S itu adalah Siemens, itu sama dengan MO atau seper-ohm, ya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. dan sampai jumpa di video selanjutnya.